Yes I am, Hitarian! Yes I am, Hitarian! Surat kabar Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa cedera Mhitarian tidak dianggap serius tetapi tes lebih lanjut harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana cederanya. Mhitarian ditarik keluar sebagai pemain pengganti hanya beberapa menit memasuki babak kedua pertandingan kemarin melawan Sassuolo. Laporan setelah pertandingan menunjukkan bahwa ini hanyalah tindakan pencegahan untuk menghindari masalah kebugaran yang lebih signifikan bagi pemain Armenia itu. Hari ini, Gitarian akan menjalani tes bersama staf medis Neradzuri. Hasil tes ini bisa jadi penting untuk menentukan peran apa yang harus dimainkan pemain berusia 33 tahun itu saat Inter menghadapi Napoli pekan depan. Brozovic kembali berlatih beberapa hari lalu setelah liburan pasca Piala Dunia. Mengingat pada pertandingan Kroasia melawan Argentina di semifinal Piala Dunia dia harus ditarik keluar karena masalah otot ringan, ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan fit pada waktunya untuk kembali beraksi di seri A. Namun, surat kabar Gazeta Dello Sport melaporkan bahwa penilaian terhadap kondisi Brozovic menunjukkan bahwa ia sudah hampir fit sepenuhnya. Dan ada peluang Marcelo Brozovic akan tersedia untuk pertandingan pada hari Rabu melawan Napoli. Mengingat Zeko akan berusia 37 tahun di akhir musim nanti, tidak terlalu mengejutkan jika hari-harinya di Neradzuri akan berakhir. Namun, penampilan Zeko di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Zeko tetap menjadi pemain kunci yang memimpin barisan Neradzuri dan tidak banyak menunjukkan tanda-tanda melambat. Surat kabar Libro memuji Neradzuri karena telah memutuskan untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada Edin Zeko meskipun usianya sudah lanjut. Terlepas dari usia Zeko, standar penampilan yang bertahan sepanjang musim ini akan sangat menunjukkan bahwa klub membuat keputusan yang tepat. FC Inter 1908 melaporkan bahwa Neradzuri menolak untuk melepaskan Valentin Carboni ke dalam skuad Albi Sileste untuk Copa America U20. Copa America U20 akan dimulai pada 19 Januari dan akan berlangsung hingga Februari. Pelatih Argentina Javier Masirano berharap memiliki Valentin Carboni untuk turnamen tersebut. Namun, Neradzuri telah memutuskan tidak melepaskan Valentin dari tugas klubnya.